Sub indo by broth3rmax Umi dan teman-teman yang ada di studio, kali ini kita punya sepasang ya? Sepasang, udah berdua dari awal Dari berdua dari awal, diam-diaman dari tadi, dan ada seonggok kerdus yang ada di depan mereka nih Namanya Jiha, betul? Yang ini namanya? Rangga Rangga, kalian pacaran? Pacaran mas Oke, siapa yang mau ceritain siapa nih? Aku Oke, silahkan Jiha Jadi selama beberapa minggu ini mas, aku selalu di teror Di teror? Dan itu buat, buat Buat aku, apa ya Apa ya, takut gitu mas, gak bisa tidur Kayak gitu, bayangin aja mas, terornya itu tuh terus-terusan gitu loh Terornya terus-terusan? Oke, teror ini ada di kerdus ini? Iya Oke, bisa kita lihat? Boleh dilihat? Aku buka ya Apa sih masih penasaran? Nih, yang pertama itu ada kertas terus tulisannya Jauhin Rangga Teror pertama, Jauhin Rangga Teror berikutnya Teror berikutnya itu Ada yang ngirim aku, boneka, tapi tanpa kepala Nih Boneka tanpa kepala Ini boneka bibang Oke Kamu tuh terlalu lebay yang Terlalu lebay? Emang lebaynya gimana? Masalah seperti ini tuh Masalah sepele Kenapa kamu menganggap sepele? Yang gak ada faktanya, cuma begini doang mas Gak ada faktanya, oke Teror berikutnya Kalau begini doang Yang ketiga ya Ketiga? Oke, kita lihat Nih, disini ada peta Jakarta Dan kamu harus lihat sendiri Lihat Itu maksudnya DXX-nya, kenapa? Ini tuh Tempat aku biasa Di sini nih mas Ini tuh kampus aku Oke, ini kampus kamu Iya, disini biasanya aku nongkrong sama temen aku Dan mas tau gak yang ini tuh rumah Yang gak bertengkorak rumah kamu Rumah aku Jadi yang ditengkorak ini rumah kamu Iya, tapi gak bisa gitu Aku takut Oh, kamu takut Ini cuma paling Orang-orang iseng doang Kamu Lebay banget kamu Menurut kamu orang-orang iseng doang Ini cuma hal yang sepele Kalau orang iseng ngapain Siap hari itu dia ngirimin aku Siap hari Selasa Terus ini kan sampai kabar Kenapa harinya selalu hari Selasa Kamu pikir dong Orang-orang iseng doang bisa kayak gitu Oke, apalagi terornya Sudah ketas lagi Rangga tidak pernah sayang sama lu Bersanya Oke, berikutnya ada apalagi Baju couple aku sama Rangga dibakar Baju couple kamu Coba buka Baju couple kamu sama Rangga dibakar Loh, kan baju couple kamu Kenapa bisa ada di orang ini Aku gak tau mas Aku sih curiga sama satu orang Teman kamu kali itu yang Ngapain temen aku kayak gini Coba deh kamu pikir Temen kamu ngapain kul ke rumah kamu Tapi ini beneran punya kakak yang kakak simpan Iya Jadi kamu curiga siapa Rangga yang melakukan ini Atau siha Kamu curiga sama siapa Aku curiga sama mantannya dia mas Kamu curiga sama mantannya dia Kenapa kamu bawa-bawa mantan aku Ya bisa aja kali mantan kamu tuh masih suka sama kamu Nah, kenapa kamu curiga sama mantannya Rangga Iya, dia tuh selalu kepoin IG Rangga mas Komen IG, like IG Semuanya setiap hari tuh dia Kamu jadi orang kecemburuan banget sih yang Ya gimana, aku gak cemburu lah Karena aku gak pernah kamu Ya tapi kamu Kamu tuh ada penduduknya sama aku tau gak sih Aku udah gak pernah telepon Gak pernah komunikasi sama dia lagi Ya kenapa Karena aku seringnya sama kamu Ya kenapa kamu bisa dia Oke Kamu curiga sama mantannya Rangga yang namanya Asti Asti Hal ini sudah dicepat diceritakan sama tim kita Inilah dia Asti Tidak pernah bisa 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 Asti Ya ini mas orangnya dia mas Asti Kamu jangan suka duduk-duduk orang ayang Apaan sih? Udah lihat sendiri dong buktinya Iya Kamu belain dia Kamu belain dia Iya Biar kasih jelasin dulu Maksudnya apa ya ini? Tiba-tiba marah-marah Pas saya datang kesini Oke Oke silahkan Ngomong Gak usah Gak usah banyak Apa ya Gak usah banyak alasan Ya Allah semua kan Aku jadi gak enggak enggak sama dia Kudadomel Aku belain dia Kamu belain dia Aku gak belain dia Sekarang pacar kamu siapa sih? Nah Kamu gak ngerti Kamu gak ngerti pacar kamu siapa? Gak jalan Dan pikiran dia gak ngerti aku mas Oh jalan pikiran dia gak ngerti Makanya kamu nganggap kali ini sepele Ini doang Oke Kenapa? Saya masih bingung Buat di undang kesini juga belum Ya kamu pasti bingung ya Datang-datang Toto Iya Alasan doang mas Pasti ada maunya tuh Ya kan Jawab aja kali jujur Gak jujurnya saya kesini tuh Ke Jakarta Karena ada urusan Dan nginep di sodara Dan aku datang kesini Karena emang ada rangga Kamu datang kesini karena ada rangga? Tuh Oke sekarang kamu bilang kamu datang kesini demi rangga Emang kamu dimana tinggalnya? Saya di Bandung Di Bandung? Iya Oke Di Bandung Kamu datang kesini buat rangga? Berarti masih ada hubungan antara kamu dengan rangga? Iya kan? Jawab aja jujur Bukan gitu Jadi sebenarnya saya ada keperluan di Jakarta Dan emang kebetulan juga rumahnya juga ngundang kesini Iya Saya gak tau ada apa masalahnya Oke kamu dicurigai dituduh meneror 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 Jihan dengan benda-benda ini Enggak gak sama benda-benda ini? Enggak sih Aku jangan murah-murah Mungkin mantan kamu kali Mungkin mantan dia Saya pengen balikin lagi sama kamu kan? Kok jadi mantan aku? Kamu balik-balikin faktamu Ya kamu bilang aku sama dia? Sebelumnya dulu aku ada bukti gak? Oke lah Ada bukti gak sebelumnya? Tuh Nuduh dia ada bukti gak? Ada semua ini Terus lu selalu Kalau yang lu klikin itu aku Lu selalu klikin ide Rangga kan? Bilang aja Tapi kan ini Kakak Asli kan tinggalnya di Bandung Ini gak mungkin Be Kalau misalkan sampai selesai Ini demikian deh Jauh kali Bisa kali sekarang bisa dikirim kok Kamu terlalu bayang tau gak? Bikin malu aku sama dia Kamu belain dia? Aku gak ngambilain dia Ya sekarang kamu rasain Jadi aku gimana di teres tiap hari Rangga Dia jauh-jauh dari Bandung Oke sekarang gini Kamu curiga justru mantannya dia Mantannya dia Kecurigaan ini juga sempat diungkapkan Dan kamu kita sudah sempat searching Mantannya dia Yang dicurigai sama kamu Ini bukan mantannya Yang kamu curigai Dia Tuh benar kan? Fotonya ini Mantan Jihan yang kamu curigai Mengirimkan teror ini Tapi gak mungkin dong mas Kamu juga mantan aku Ya siapa tau mas Kamu mantan aku juga yang neror Tapi ya udah Mungkin dia masih suka sama kamu Oke Jadi ada kemungkinan yang neror Memang adalah Maaf Asli Bisa jadi kamu sebagai mantannya Rangga Bisa jadi cowok ini Yang merupakan mantannya Jihan Atau jangan-jangan mungkin Kamu Rangga sendiri Gak mungkin dong mas Masa saya neror pacarnya sendiri Karena mungkin kamu lagi deket lagi Dengan mantan kamu Asli Gak mungkin mas Gak mungkin Aku tuh gak mungkin balikkan sama Rangga Kita tuh udah bener-bener selesai Selesai dan tidak lagi berhubungan? Tidak Tidak pernah jalan? Enggak Yakit? Yakit Oke Kalau memang kalian tidak pernah berdua lagi Sudah sejak putus Coba jelaskan foto berikut Indah Udah ada buktinya Kamu lihat sendiri dong Itu lu ngapain berdua sama pacar gue Yang ngarebut Rangga lagi? Apa lu ngomong apa-apa? Itu fotonya sebenarnya gak berdua ya? Itu gak berdua Mana? Itu sebenarnya gak berdua Gak berdua? Mana? Yang orang ketiga tembok apa setan? Kita bertiga Ada temanku juga disitu Jelas-jelas Mata saya bilang Kamu ini berdua Susah sih Saya ada foto Aslinya mas Mas ini di crop ini Oh ada foto Aslinya Saya dapat foto ini dari Asli loh ya Tapi katanya ada foto Asli Mungkin bisa kita lihat Oh coba lihat Oke Oke ini foto ini kita dapat dari Asli Bertiga Gak ada kan? Eh ibadah bener Itu fotonya bertiga Terus mau kalian berdua Oke Ini foto memang bertiga Dan ini Persis fotonya sama dengan yang itu ya Dan ada orang ketiga Dan menurut orang bilang Katanya orang ketiga adalah setan Tapi mas namanya dia nge-crop coba Maksudnya Asli apa? Nah karena foto ini kita dapat dari Asli nih Kenapa di crop kan? Oke aku lakuin Kalau aku masih tukang sama Arangga Dan masih belum ikhlas Kalau Aku lakukan bukan Arangga Tentang gue dulu Lati-lati saja Lati-lati saja Lati-lati saja Lati-lati saja Oke kita dengar penjelasan Aku lagi sayang saja Dan lo ngerebut dia Oh jadi Jial ini merebut Arangga dari Naik Asli? Ya bukan salah gue dong Arangga sendiri Jadi lo yang milih gue bukan lo Ya berarti dia lebih bahagia sama gue Bukan sama lo Ya disini lo menurutnya jadi Pertuah hubungan orang lain Yang gue milih juga Langga milih juga Kamu gak percaya sama gue kan? Oke jadi intinya adalah Siapa Juleha? Juleha Pernah merebut Asli dari Langga Makanya lo kesel Jadi ada indikasi dan juga Potensi yang melakukan teror-teror ini adalah kamu Karena kamu merasa sedar Bener? Tapi aku gak bener-bener gak neror mas Gak penting banget gitu neror orang kayak Alah Alah Tapi aku udah gak masalahin masalah itu Aku tadi lo bilang lo suka sama Arangga Masih suka Itu kan dulu ya Aku belain siapa sih belain dia Aku belain dia Oke Cedar Minta ballpoint sama kertas Seedar Iya Juragan Siap Oke Asti Coba kamu tulis dengan huruf besar Tulisannya adalah Jauhin Rangga Sekarang Oh Sudah Kebetulan teman saya adalah Yang bisa bakar tulisan tangan Yang bisa bakar tulisan tangan Curiga dengan seseorang Sebaiknya kita menyimpan sendiri Langsung Ngomong aja Kalau kata saya Kalau memang tidak ada bukti Ya memang gak harus kita Ngomong ke orang ya Artinya Orang lain Kalau misalnya Orang yang bersangkutan Menurut saya Saya setuju Artinya Biar tidak ada Apa ya Seudor Biar tidak ada Buruk sangka Terhadap orang yang kita curigai Kalau misalnya Yang kita curigai itu memang Tidak melakukan Dan memang tidak ada bukti Ya minta maaf lah Atas kesalahan kita Udah nuduh orang Itu aja Nah sekarang nomornya Udah saya kasih ke atas Bisa Ngomong Oke Kita tersumbang langsung Tersambung Tersambung Ya kan tugas kamu Untuk benar Aku Kalau Salah Oke Halo 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 Dengan mas Andi Iya benar Ya tadi Udah ini Ditelepon Pakai telepon studio Ini mas Tadi udah lihat Tulisannya ya Iya Udah Oke Menurut Goresan tangannya Penekanannya Dan lain sebagainya Ini tulisannya Dilakukan orang yang sama Berbeda ya Bukan Udah jelas Berbeda maksud ya Tuh Oh beda Denger sendiri Berbeda Yang berbeda Yang berbeda Tulisannya Tegak lurus Yang berbeda Tuliskan itu Bisa aja kan Temannya Saudaranya Oke sebentar Sebentar Jadi bisa diulang Jadi gimana Halo Iya halo Bisa diulang Iya jadi tulisan itu Berbeda Jelas Sudah otomatis Berbeda Tulisan yang dipotor Dari matulia kirim Sudah berbeda Jadi orangnya beda ya Berbeda Sudah pasti mas ya Sudah pasti berbeda Oke Terima kasih banyak mas Andi Iya Apa namanya Untuk atas bantuannya Salam buat Mbak Leona mas Oke mas Itu ya Iya Iya oke Thank you mas Oke Berbeda Denger kan Denger kan Beda kan Ya kan aku bisa bilang Tadi aku bilang kan Dia bisa aja diri Kalo gue nyuruh orang Buat tulis itu Ya bisa aja Kalo gak suka Kalo gue jadinya sama orang Enggak Goset Soal Alizi Kalo ga Tapi jelas ini Bukan tulisan dia Iya Ini Pakal Ini Alinya loh Bisa jadi Itu kan tulisan Alinya loh Bisa nyuruh orang Bisa nyuruh orang Mau buat nulis itu Oh bisa nyuruh orang Bisa jadi Kita mencoba menyeliki Di rumah kamu Menyeliki Oke Nah Jadi intinya Kan barang-barang ini Selalu dikirim Barang-barang koron ini Selalu dikirim ke rumah kamu Coba kita lihat Ini dia Selamat sore juraga dan pemirsa Tim rumah Uya Kembali dalam misi Penyelidikan Kali ini kita mencoba Membantu Jihan Menemukan peneror Yang sudah meresahkannya Yuk Simak hasil penusuran kita Nah Mas Uya Sekarang kita udah berada Di depan rumahnya Jihan nih Jadi Jihan tuh Fred Selalu dapet teror Dari seseorang Jadi kita pengen Mantau rumahnya dia Kita pengen cari Sebenernya Siapa pelaku terornya itu Dan terornya ini Mas Uya Itu selalu datang Setiap hari selasa Dan jamnya itu siang ya Iya siang sampai sore hari Jadi selagihan pulang kuliah Biasanya dia tuh Selalu dapet Benda-benda teror Kayak kertas teror Dan macem-macem sih Fred Nah tapi kita belum tau ya Eskinasi itu jam berapa Cuma taunya siang Menuju ke sore Iya bener Jadi makanya kita udah Stand by dari siang aja nih Ke situ Siapa tau penerornya mungkin Muncul siang kan Kita gak pernah tau Ini berarti kamera langsung Kengarah ke rumahnya aja ya Iya kita siap Ready mantau aja dari sini Ini kayaknya masih lama ya Fred Iya Mas gimana kamera aman gak? Tinggal dikit sih baterainya Baterainya tinggal dikit ya? Yaudah kita coba matiin dulu kameranya Kalau emang Matiin dulu Kalau emang sesok penerorannya muncul Nanti stand by hidup ya mas ya? Iya stand by hidup aja mas Jaga-jaga aja Mas jumpan Ya cukup sih cuman Gak buat lama Oh yaudah yaudah Oke oke Turunin dulu aja mas Turunin aja Bob, Bob, Bob Bob Itu siapa Bob? Iya sih Kayak mencurigakan banget sih Fred Eh tadi udah kamera belum Coba Eh kamera Langsung zoom Zoom mas Oke Cowok berhudi Cowok kan? Jadi ya sih Cowok kan gak Gak lagi Kalau lihat sendiri kan Kalau pelangkunya itu cowok Mungkin itu mantan kamu Yang masih suka sama kamu Kamu bilang juga mantan aku yang ngapain Oke Mantan mungkin mantan dia Coba kita fotonya Foto mantan dia yang tadi Sampai kita tongolin Anda lagi disini Sama gak? Coba pria berhudi itu dengan Mantan kamu Gak bisa kelihatan ya? Gak Karena pake hoodie Soalnya ketutupan semua Namun Coba jelaskan video lanjutan berikut ini Apakah orang yang ada di foto ini Sama dengan orang yang tiba-tiba lewat Sama dengan orang yang tiba-tiba Wah Si peneliruan kabur tuh juragan Keciar Gawat nih Kalau kehilangan jejaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Fresh tea Freshnya teh asli Dimohon untuk kembali ke tempat duduk Dan kenakan sapu penaman anda Mas gak bisa mengalangi saya Bukan saya yang mengalangi Alang Cekan itu ada dalam diri kita sendiri Gak usah Aku Apakah yang mau ya Sekarang gini deh Bob Lu tadi liat dia lari ke arah mana? Gue juga gak liat dia lari kemana Fred Lu tau kan ini kan gang sempit Fred Gue gak mungkin Mantau dia satu-satu dari sana Kenapa? Kenapa? Afi 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 siapa? Lu gak percaya Itu aku mantannya 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 Jihan Lu gak percaya? Nih 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 Lu liat Lu liat Lu liat Lu liat Lu liat Makanya gue tarik lu Iya iya bener-bener Bener-bener Gimana tadi dapet gak? Dapet kan? Dapet ya Dapet Udah sama kan? Iya sama-sama Raffi Raffi Mantannya Jihan Iya lu liat Jadi Menurut lu itu Raffi Menurut lu apa? Kalau menurut gue Yang tadi neror itu Raffi Tapi dia bajunya beda ke Fred Tadi kita liat Tadi dia pakai hoodie Hoodie hitam Fred Dia bisa dicopot Bisa dia buang entah kemana Iya kan? Iya kan? Itu Raffi menurut gue Gue Raffi yang neror Sama gak? Sama kan? Sama kan? Jelas kan? Teman-teman kamu kan? Teman-teman kamu kan? Teman-teman aku tadi gak Apa? Apa? Coba dia ke rumah aku Terus Ya mungkin dia masih tumpah sama kamu Kamu ngebalikin ya Ngebalikin ya Itu gak ada faktanya video Aku tadi nyalahin Itu gak ada faktanya videonya Belum tentu Kamu mengelak apa lagi? Bener deh Yang jelas gue bukan neror lo Dan disitu jelas-jelas cowo dan itu mantan lo Dan mungkin ini pembahasan dari lo Karena karma udah merusak hubungan gue Udah masih saya pergi Tapi ya emang bukan dia nih Iya kan? Sekarang kamu curiga mantana dia Karena dia masih berhubungan dengan mantannya Sekarang pertanyaannya Ada apa? Lo dengan mantan lo Sehingga mungkin saja mantan lo melakukan ini Putus waktu putus baik-baik Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 cewek aku ike dia oke duduk itu oke kayak gini lu deket sama Rangga dan lu enggak tahu dia punya pacar yakin nggak tahu atau pura-pura enggak tahu dia nggak punya pacar dia single jangan ketikin gue udah berapa lama deket sama Rangga kurang lebih dua bulan jadi kamu nggak ngakuin aku pacar kamu iya bukan gitu ya kamu nggak punya pacar kamu nggak punya pacar kamu malu kan pacaran sama aku malu iya kalau mau bawang cewek kayak gitu gimana nggak mau kalau jadi eh siapa yang cantik kamu apaan sih kamu udah jelas-jelas tadi dia bilang sendiri kamu ini apaan sih Rangga ngapain lo minik-minik moto-moto video-video di studio nggak boleh video-video siapa lu ngomong pakai mic siapa yang jenis dia masuk studio nggak mungkin masuk doang dia mencurigakan emang kenapa di video ada dia kita kan investigasi itu di sana ya tadi di putar iya bener ada dia ada dia tapi kok tadi ada saya lihat itu lanjutannya pertama itu saya buang mas saya kira dia nggak hubungannya sama ini cuma dari tadi dia tuh kayak mencurigakan di situ oke jadi di video itu ada tapi kamu buang karena kamu nggak pikir ya udah hubungannya iya oke tahan jangan mana-mana kamu di situ oke lanjutan video yang dibuang dong atas papa papa stop dulu pak stop dulu kenapa sih pak stop dulu nggak kenapa stop nggak lu lihat deh coi di sana tuh nggak 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 nepi agak nepi mas agak nepi mas nepi aja lupa itu tuh cowoknya kayak pakai hoodie yang sama ya coba coba mas Fred 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 lu lihat dia cabut Fred dia ngebakan sesuatu di situ ya kan tapi udah jelas lagi kan coba coba itu dia pak ya udah yuk fast fast lihat nih bonekanya ini kayak boneka yang sama gak sih yang tadi kayak depan rumah Jihan ya nggak kan itu jelas kalau kan itu jelas tadi yang itu yang Jihan tapi udah tapi hoodie-nya gue yakin sama kayak yang orang itu tadi pakai enggak itu menurut gue Raffi bisa aja Raffi ngelapas hoodie-nya dan menurut gue enggak ini boneka sama doang kok enggak enggak usah enggak menurut gue lo Raffi udah ayo vlog ayo tanggungan itu udah ini tuh enggak butuh ayo siapa tau ntar butuh gue bawa lo berada ada hubungannya sama boneka oke ambil boneka bibuannya tadi lu yang nyerang-nyerang pacar gue ya oke 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 gue simpan kemarin oh lo simpan ini iya mau di buang mau di kabar pilihan lo kisi pilihan lo kisi pilihan lo kisi oh iya kiti-kiti sama oke ini lo simpan gue juga kurang kerjaan banget tapi lo gak pikir dia oke jelaskan kamu siapa namanya siapa itu belum dibuang namanya Nicholas 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 eh kenapa orang namanya Nicholas lo gak percaya dengan Nicholas kenapa enggak kok ya enggak kok ya eh sama panjangan dulu Nicholas ketok magic oke Nicholas coba apa kamu yang mengirimkan benar-benarnya di taruh di luar ini oke Mbak Jian kamu eh Rizal Armada Rizal Armada duduk Rizal Armada duduk oke Jian kamu kenal dia aku gak kenal dia apa aku gak kenal dia gak kenal dia gimana bisa Jian gak kenal lo lo meneror dia gak kamu semua ini gak aku ini temen SMP kamu temen SMP temen SMP temen SMP SMP inget gak punya temen SMP namanya Nicholas ha gak 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 ingat aku yang selama ini yang buat kamu bahagia apa di saat dia di saat dia berhujanan aku selalu ada di sampingnya lo petir di saat hujan ada di sampingnya kalau kamu yang gelap saya juga gak ngerti gak usah pakai emosi dong udah duduk aja ini masalah aku aku juga gak ada oke sekarang ini Niko kalau emang lo suka lo suka kajihan tuh tapi penasaran katanya setiap hujan selalu ngainin kajihan tapi kajihan gak pernah ingat nganterin aku selama ini nganter masa nganterin gak tau nganterin lupa kali cupir ojek oh itu pernah sih mas jadi aku mau pulang dari kuliah gitu terus aku nunggu nunggu ojek gitu gak dateng-dateng tiba-tiba ada tapi kok kayaknya kamu ya kamu gak liat gak ingat di teman SMP lo langsung nganterin gak ingat aku gak liat aku yang selalu ada saat kamu kesepian dan aku yang selalu ada di saat kamu di saat aku ngirim kamu coklat di depan rumahmu coklat iya coklat 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 jadi bukan kamu yang asing iya emang bukan aku ya tapi gak seinten itu juga ngasih tapi aku yang ngasih aku pernah ngasih tapi gak seinten itu untuk ngasih jadi kamu ngirim coklat 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 ya emang iya kan dia yang ngirim coklatnya bukan kamu tapi kenapa kamu juga mengirim benda-benda terakhir itu ya karena aku ya karena aku ya aku sih kagum sama sosok sihan dari awalnya tapi kalau kagum gak gitu dong caranya kamu gak tau kan setiap hari itu aku takut aku ngelakuin ini karena aku gemar sama kamu apa? aku ngelakuin ini karena kamu gemar sama dia gemar sama dia gemar lo ngaca oke oke nak mau ngomong apa lagi mas aku maunya kamu menjariin si rangga eh masuk lo masuk lo masuk tak masuk sama kamu mak mak udah 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 tangan ya tangan ya aku orangnya yang lebih patas daripada si rangga eh ngaca lo ngaca ngomong aja mas ngomong masuk sama pacar gue tapi nih kok gue gak bisa sama lo cara yang lo lakukin ke gue itu salah aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu kan enggak gitu caranya rangga jip jim jim lo gak pantas buat dia kan bukan berarti aku benci gak suka sama kamu karena rangga itu orangnya playboy so so jadi palawan di depan wanita so nah jadi kamu menerang cintaku aku gak bisa aku gak bisa gue gak bisa gak mau sekian terima kasih sekian terima kasih udah selesai tutup lagi gak usah bilang gue yang lagi gak usah gue lagi gue mau sekarang lo sama gue putus gue capek gue capek gue capek gue capek gue capek gue capek udah gak enggak gue lagi gue capek Ya kalau masalah cinta saya tidak melarang tidak menyalahkan Karena memang cinta itu hak semua orang Cuma dengan cara mengirim teror itu saya kurang setuju Kenapa? Karena itu kan termasuk perbuatan tidak menyenangkan bos Allah itu tidak suka kepada orang yang merusak Merusak hubungan baik antara pacarnya dengan ini tadi gara-gara teror Merusak juga keamanan, rasa aman orang Yang tadinya nyaman-nyaman saja karena ada teroran bahasa kurang aman Nah itu saja saya yang tidak setujunya Kalau soal cinta memang tidak ada yang bisa melarang Cuma caranya itu loh yang rambutnya yang digituin itu loh Oh iya tadi Nikolas, Nikolas Nikolas Kids Oke maaf juga ya Kamu juga makasih tadi Tapi yang mau sama Rangga tidak pacaran ya Enggak ini cuma ngedeketin gue kasih harapan tidak jelas Oke PHB Oke sekarang kita selesaikan ya Terima kasih banyak Kamu bingung? Bingung? Hah? Bingung oke Sini aja oke Sampai ketemu lagi di rumah Uya Sini aja Terima kasih banyak 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 Terima kasih.